Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya saat ini sahabat PETA Di darah menjaga Tangerang 1 PETA kali ini kita akan kedatangan tamu Salah seorang Kartini yang memiliki kontribusi yang luar biasa Dalam pembangunan di pemerintah kota Tangerang Beliau adalah Ibu Widih Hastuti STMSC Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Dan kali ini kita akan dinyak asik tentang optimalisasi disperkintan Terhadap pembangunan Tangerang 1 PETA Dengan kontribusinya di data dan informasi gespecialnya Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Ibu Ishi, alakasih sudah mengundang kamu Pak Ibu Wah luar biasa, di tengah kesibukan Ibu, mo maaf nih kalau kami mengganggu Terima kasih atas kesedihan Ibu untuk hadir di acara penyakasi Tangerang 1 PETA kita saat ini Pimpinan kita sedang menggalakkan program Tangerang 1 PETA ya Ibu ya Tentu saja ini tidak, apa namanya, semua OPD harus memiliki kontribusi di dalamnya Di antaranya adalah Dinas Perumahan, Permukiman, dan juga Pertanahan Bagaimana peran serta Dispergintang terhadap pengembangan Tangerang 1 PETA dengan data dan informasi gespecial yang dimiliki oleh Dispergintang Ibu? Baik, seperti kita ketahui bersama bahwa dalam pengembangan Tangerang 1 PETA melalui simpul jaringan biospasial kota Tangerang dan dioport Tangerang yang terhadap pengembangan ID Contohnya, sebarang budak rumah, kemudian sistem OAR dimana domestik, mahasiswa, serta beberapa data lain yang terkait dengan cukup sitam ini seperti kita Nah, maksudnya saya bilang diantaranya adalah sebarang bedak rumah Bedak rumahnya adalah salah satu program pemerintah kota Tangerang untuk membantu masyarakatnya ketika rumahnya dikategorikan tidak layak huni Sehingga dijadikan sebagai layak huni dan itu sudah tersaji di map tangerangkota.co.id Seperti itu ya Bu, ya Nah, awal mulai pembangunan data dan informasi biospasial yang dilakukan oleh Dispergintang di Nap Tangerang kota Begul Dari seperti apa Bu? Seperti kita ketahui bersama bahwa Bapak Wali Kota memberikan arahan untuk melakukan pertempatan pengembangan satu data dan satu depan Dan merespon arahan tersebut, kami didispergintang lalu melakukan kegiatan identifikasi dan pendataan terhadap sarana dan kasarana yang berada di bawah pengolah Dan juga pendataan terhadap hasil-hasil pembangunan yang sudah kami laksanakan Nah, setelah itu kami melakukan geotagging terhadap objek-objek yang sudah di data tersebut Sehingga kami memperoleh koordinat dari objek-objek yang sudah di data tersebut Nah, dalam proses membentukkan data dan informasi biospasial tersebut Kami mendapatkan manfaatnya, tidak hanya berguna sebagai satu bentuk inventarisasi data saja Tapi juga ada manfaat lain yang kami dapatkan Antara lain, dalam perencanaan kegiatan Contohnya, untuk memverifikasi usulan dari masyarakat Mungkin Bu Isi tahu bahwa kami di Dias Perikintang Ada kegiatan berah rumah dan pembangunan jaman keluarga Jadi, dengan adanya tangan 1 petang Kami menggunakan data-data yang ada di daerahnya Untuk memplot lokasi berah rumah Sehingga kami mau tahu rumah-rumah mana saja yang sudah dibangun Sehingga kami tidak melakukan penanganan secara berulang terhadap satu rumah yang sama Luar biasa, Bu, ya Sampai dengan pemanfaatan yang dilakukan oleh Dias Perikintang Terhadap data dan informasi biospasial yang tersedia dengan tangan-anggota dari kubut ID Tadi memetakkan, terus kemudian sebagai monitoring Monitoring juga sebagai dasar untuk perencanaan berikutnya Biar tidak berulang rumah itu lagi, rumah itu lagi Dapat program sanitasi sehat Dan juga dapat program bedah rumah yang sama Setelah itu berulang lagi Hanya pendaftarnya mungkin berbeda nama dan nih Tapi ternyata lokusnya sama di rumah-rumah itu saja, Bu, ya Luar biasa Tadi, Bu, sudah menyampaikan ada tentang data dan informasi biospasial di bedah rumah Kemudian ada juga tentang sanitasi sehat Kemudian ada juga, apa tadi Rusun awa Rusun awa Pemakaman Kemudian air minum juga, ya, Bu, ya Ada jaringan pertempaan Luar biasa, banyak sekali datanya Kedepannya, adakah inovasi atau tambahan-tambahan data dan informasi biospasial yang akan diberikan atau disajikan oleh Dias Perikintang selaku produsen data spasial di depan kota Dukung ID? Untuk infat Tahun 2023 ini yang akan kami lakukan adalah kami mulai melakukan geotagging sejak proses awal Sebelumnya kan itu dilakukan setelah objeknya terbangun begitu, sehingga seperti ada pekerjaan yang dua kali begitu, nah untuk 2023 kami upayakan akan melakukan di awal sehingga kami tidak melakukan pendataan setelah bangunan selesai Luar biasa, jadi yang akan menjadi inovasi adalah mulai dari start awal, ya, Bu, ya, start perencanaan, mulai pembangunan, bahkan mungkin nanti disajikan kutuk nol sampai dengan 100% ya, Bu, ya, prosesnya kita kawal bareng-bareng ya, Bu, ya, jadi kita bisa melihat itu semuanya Baik, Bu, tadi Bu sudah menyampaikan inovasi yang akan diberikan oleh Dias Perikintang atau yang dilakukan Dias Perikintang dalam pengembangan data dan informasi geospasialnya di OPD Dias Perikintang Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Dias Perikintang seperti apa, Bu, untuk pengembangan DG-DWG tersebut? Baik, untuk pengembangan data geospasial dan informasi geospasial, kami melakukan upaya antara lain update data secara berkala Untuk yang baru saja kami lakukan adalah kami lakukan update data terhadap kolam oksidasi Jadi kami ada 7 lokasi kolam oksidasi yang tersebar di 7 lokasi di wilayah Perunas Dan yang akan datang dalam waktu dekat ini kami akan melakukan update data yang terkait dengan tempat pemakaman umum atau TPU Selain update data, kami juga melakukan peningkatan dalam aplikasi sistem informasi geospasial yang sudah ada Untuk pelaksanaan topoksi kami di Dias Perikintang Dan selanjutnya kami juga meningkatkan SDM pengelola Yang pada awalnya pengelola data hanya dari subkoordinator pencanaan saja Untuk saat ini kami juga didukung dengan tenaga JFT Peranata Komputer Dan yang tidak kalah penting tentu saja berkoordinasi dengan komilfo selaku wali data Dan ini kita lakukan secara rutin Tadi langkah-langkahnya adalah pendataan tentang kolam oksidasi yang tidak ada Kemudian pemakaman juga ya Bu ya Dimana saja letaknya Tidak hanya kasus bakren saja yang dilibatkan Namun juga melibatkan JFT Peranata Komputer Dimana JFT Peranata Komputer itu Disko Movo juga sebagai koordinator untuk penilaian angka kreditnya juga Bu Jadi ada manfaat tersendiri juga untuk perakom ya Bu Selain juga pengembangan dikidang-dkidu di sekalipunan Nah selain dari, tadi Ibu sampaikan JFT Peranata Kom Dalam pengembangan dikidang-dkidu dikidang-dkidu di sekalipunan ini Yang didukung oleh bidang-bidang yang memproduksi data tersebut Bagaimana tanggapan dari pegawai atau JFT Peranata Kom Bidang-bidang yang Ibu dibatkan dalam pengembangan dikidang-dkidu di sekalipunan ini? Ya Alhamdulillah respon seluruh pegawai sangat baik Baik pegawai yang ditugaskan maupun bidang selaku produsen data bisa saling bekerja sama Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya perkembangan dalam data dan informasi geospasial milik dinas Perkim Di maps.tanggarangkota.go.id Dan saya yakin ke depan juga seluruh pegawai akan tetap berkomitmen dalam pengembangan tanggarang satu peta Wow luar biasa Semangat yang sama Ibu ya, semangat positif Semangat positif untuk mengembangkan data dan informasi geospasial di maps.tanggarangkota.go.id Untuk mensukseskan program tanggarang satu peta Betul sekali Harapan Ibu tentang program tanggarang satu peta ini seperti apa Bu? Oke harapan kami selaku produsen data tentu saja adalah segera terwujudnya tanggarang satu peta Didukung juga oleh OPD produsen data yang lainnya Sehingga pada suatu saat nanti akan tersedia data yang lengkap Yang bisa dijadikan acuan oleh semua OPD untuk merencanakan kegiatannya Sesuai dengan tupoksinya masing-masing Oh luar biasa ya sahabat peta ya Harapannya adalah bersama-sama dengan OPD produsen data lainnya Betul Kita segerakan program tanggarang satu peta ini Biar bisa maksimal dan juga bermanfaat bagi kita semuanya Baik sahabat peta Bincang asis tanggarang satu peta saat ini Kita akhiri dan saya selaku pemandu acara Dan kita akan berjumpa lagi dengan narasumber dan romsor lainnya Dan yang lebih inspiratif lagi Maka saya selaku pemandu acara Mohon udur diri dan memaaf apabila dibincang asis tanggarang satu peta saat ini Kita ada kurang berkenan di hati para sahabat peta semuanya Kami mohon maaf Wabillahi taufiq walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu peta